Sri Wahyuni, wanita yang ditemukan tewas di parkiran Bandara Soekarno-Hatta beberapa hari lalu, meninggalkan dua orang anak. Ya, di lingkungan keluarganya, Sri Wahyuni dikenal sebagai ibu rumah tangga dengan sosok yang riang dan sangat menyayangi keluarganya. Tewasnya Sri Wahyuni menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Rumah yang ditempatinya selama delapan tahun di daerah Cirende, Tanggerang Selatan, tampak sepi. Hanya ada anak sulungnya yang masih menerima kunjungan keluarga yang masih melayat. Sri Wahyuni meninggalkan dua orang anak. Muhammad Sofian Wahyudi, biasa dipanggil Yopi, yang masih kuliah di perguruan tinggi swasta. Dan Anggia Faradira, berusia 15 tahun dan duduk di kelas 1 SMU. Bagi anaknya, Sri Wahyuni adalah seorang ibu yang menjadi panutan bagi mereka. Mama itu orang yang baik banget, humoris, dan hubungan sama anak-anaknya, sama saya, sama adik saya, itu dekat banget. Pasti setiap mau berangkat sekolah, mau berangkat kuliah, itu pasti ada waktu ngobrol dulu sama mama. Walaupun cuma 5 menit, paling nggak. Sri Wahyuni ditemukan tewas di parkiran Bandara Soekarno-Hatta, Rabu lalu. Ia diduga dibunuh Jan Alter Huli Selam. Sebelumnya, Jan Alter mengaku mencekik korban hingga tewas. Jenazah Sri telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kamis kemarin. Hingga kini pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus ini. Erik Himawan, Muhammad Reza, Berita 1, Jakarta.